Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, sepanjang tahun 2020 Dan kini kita sudah menghidupi beberapa waktu di tahun 2021 Tema besar dari hidup kita adalah ketidakpastian Tidak ada yang mengira di awal tahun 2020 Hidup kita akan berubah seperti itu karena virus COVID-19 Memang sekarang sudah ada vaksin Tapi kita juga tidak tahu kapan vaksinasi akan benar-benar selesai Kapan pandemi ini benar-benar bisa kita kendalikan Jadi nampaknya kita masih akan terus hidup dalam ketidakpastian Ada satu terminologi Yang awalnya muncul dari ranah militer Memetakan, mengidentifikasi tantangan-tantangan dalam hidup Terminologi ini disebut dengan VUKA Kali ini kita akan mencoba membahasnya Melihat apa itu VUKA Bagaimana kita hidup di dalam dunia Yang mendapatkan karakteristik VUKA ini Dan seperti apa kita mesti menanggapi VUKA 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 C dan E V Volatility Sesuatu disebut dengan volatile Karena ia bergejolak Jadi volatility adalah terkait dengan sifat dinamika dan kecepatan perubahan Gaya dan katalis perubahan itu sendiri Nah apa tantangan dalam situasi yang volatile ini Apa tantangan dalam keadaan yang dipenuhi Atau berada dalam keadaan yang bergejolak ini Kecepatan perubahan lebih cepat dan pesat Dibandingkan kemampuan kita untuk merespon atau menanggapi Jadi meningkatnya kecepatan perubahan Menuntut percepatan pengambilan keputusan Perubahan terjadi dalam skala yang besar dan seketika Karena itu Respon yang dituntut bersifat segera Dalam keadaan seperti ini Pemimpin biasanya gelagapan Tertekan, gelisah Tidak siap memimpin dengan efektif Karena itu struktur komando dan kontrol Biasanya juga tidak berfungsi Dalam lingkungan yang terdisrupsi dan berubah dengan cepat Tantangan bagi pemimpin dalam keadaan ini Adalah untuk merespon dan mengelola perubahan Dengan lebih efektif Bergeser dari reaktif terhadap perubahan Menjadi lebih proaktif Menanggapi perubahan Berikutnya You Uncertainty Uncertainty Atau ketidakpastian Adalah keadaan di mana Tidak ada Tidak ada Tidak ada Predictabilitas Bahkan Atas kemungkinan Adanya kejutan Tidak ada Kesadaran dan pemahaman Tentang masalah dan peristiwa yang terjadi Dalam keadaan yang uncertain ini Dalam keadaan yang tidak pasti ini Sulit untuk mengerti Apalagi mengambil kendali Atas apa yang sebenarnya sedang terjadi Terlalu banyak noise informasi Tapi Tidak cukup banyak signal Sulit untuk memahami Rangkaian kejadian atau peristiwa Ada istilah connecting the dots Sulit itu dilakukan Untuk mengerti apa yang sebenarnya Sedang terjadi ini Apalagi Mengantisipasi apa akibatnya nanti Dalam keadaan seperti ini Pemimpin dituntut untuk bertindak Atas dasar informasi Yang tidak mencukupi atau tidak lengkap Karena itu pemimpin biasanya Mengandalkan pada hal-hal yang Dulu berhasil Di masa lalu Dalam situasi ketidakpastian yang lain Itu jadi referensi Untuk tindakannya sekarang C Complexity Complexity Atau kompleksitas Didefinisikan sebagai Sebuah keadaan Dimana Ada kondisi Rumitnya gaya Atau penentu Rancunya masalah Kekacauan Kekacauan serta kebingungan Yang dialami oleh sebuah entitas Bisa organisasi Bisa keluarga Bisa kelompok Apapun Seperti apa Tantangan dalam situasi yang Diwarnai dengan kompleksity ini Pertama Kesulitan dalam bertindak Dan mendorong perubahan yang diperlukan Untuk menanggapi kaitan-kaitan yang kompleks atas berbagai masalah Apalagi kekhawatiran Kompleksitas juga meningkat Membuat makin sulit Kita mengetahui Dari mana harus mulai mendorong perubahan itu sendiri Itu tantangan yang paling mendasar Dalam situasi yang kompleks Dalam kompleksity ini Tindakan mitigasi Tidak mengatasi akar masalah Tapi Hanya mengobati gejala Dalam keadaan Yang diwarnai dengan kompleksity semacam ini Biasanya Pemimpin kehilangan Atau tidak punya waktu Untuk sungguh bisa merefleksikan Kerumitan yang ada Akibatnya apa Lalu Ia akan bertindak Terlalu cepat Pemimpin tergoda Untuk bertindak Dan mengimplementasikan solusi jangka pendek Dan Berlebihan Mengandalkan Quick win Pemimpin Ada dalam bahaya terjebak Dalam Kelumpuan analisis Dan akhirnya Bisa juga Menjadi Terlalu lambat bertindak Ini adalah tantangan Ini adalah tantangan-tantangan Dalam keadaan Yang diwarnai oleh Kompleksity Terakhir E Ambiguity Ambiguity atau kemenduaan Sebenarnya adalah Sebuah keadaan Dimana Realitas itu Kabur Potensi Potensi salah Memahami itu terjadi Karena kaburnya Realitas tadi Bercampurnya Makna Dari Situasi Bingung Melihat Sebab Atau akibat Inilah Karakteristik Situasi Yang ambigu Dalam keadaan Seperti ini Seringkali yang terjadi Adalah Kegagalan Kita memahami Pentingnya Sebuah peristiwa Ada risiko Yang tinggi Untuk Salah Atau Keliru Dalam Menterjemahkan Dan memahami Kejadian-kejadian Akibatnya Tanggapan Atau respon Tidak memadai Meskipun Terlihat efektif Dalam keadaan Yang diwarnai Oleh Ambiguiti ini Pemimpin Biasanya Terlalu Jauh Terlempar Dari Sumber Dan konteks Berbagai peristiwa Maka Ia Akan Bertindak Berdasarkan Pemahaman Yang terbatas Atas Kejadian-kejadian Dan Makna Atau arti Yang dia bisa Pahami Nah Saudara-saudara Lantas Mengapa Penting Kita Memahami Fuka Ini Setidaknya Ada Dua Konteks Pertama Adalah Konteks Global Kedua Adalah Konteks Nasional Dalam Konteks Global Kita Tahu Bahwa Dunia Kita Sedang Bergejolak Dimanapun Krisis Sosial Politik Lingkungan Ekonomi Terjadi Apalagi Ditambah Dengan Pandemi Ini Itu Konteks Pertama Konteks Kedua Adalah Munculnya Apa yang Selama ini Disebut dengan Revolusi Industri Keempat Industrial Revolution 4.0 Bahkan Jepang Mengatakan Munculnya Masyarakat Atau Society 5.0 Kemunculan Teknologi Ini Membawa Perubahan Bukan Hanya Dalam Corak Interaksi Manusia Tapi Bagaimana Manusia Berproduksi Bagaimana Manusia Menjalankan Fitrahnya Sebagai Mahluk Hidup Di Dunia Harvard Business Review Menunjukkan Bahwa Peningkatan Produktivitas Tidak Serta Merta Dibarengi Dengan Peningkatan Kesejahteraan Peningkatan Produktivitas Karena Teknologi Ternyata Tidak Seiring Dengan Tumbuhnya Lapangan Pekerjaan Memang Ada Risiko Bahwa Teknologi Yang Makin Canggih Menghapus Sejumlah Pekerjaan Manusia Meskipun Tentu Saja Ada Banyak Peluang Lain Juga Yang Muncul Disana Saya Sudah Membahas Ini Dalam Beberapa Episode Yang Lalu Konteks Yang Lain Adalah Urbanisasi Dunia Kita Makin Mengurban Suka Para Manusia Hidup Dampak Yang Terkait Langsung Adalah Pemanasan Global Perubahan Niklim Manusia Sudah Bekerja Membangun Selama Ini Tetapi Caranya Membangun Sudah Melampaui Kapasitas Bumi Sudah Pada Tahap Yang Membahayakan Karena Itu Konteks Terakhir Adalah Munculnya Sustainable Development Goals Atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG ini Mau mengkoreksi Cara kita Membangun Kalau dulu Dalam MDGs Millennium Development Goals Kita tahu Ada tiga Pilar Sosial Ekonomi Dan lingkungan Dalam SDGs Ada lima Dimensi Bukan hanya Pilar Tapi dimensi Lima dimensi Itu adalah People Manusia Dua Planet Tiga Prosperity Kesejahteraan Bukan hanya Profit Keempat Peace Perdamaian Dan kelima Partnership Bagaimana Dengan Konteks Nasional Di Indonesia Saat ini Kita punya 270 Juta Penduduk Kita Membangun Dengan Amat Baik Setidaknya Sampai Dengan Sebelum Krisis Karena Pandemi COVID-19 Kita Tumbuh Dengan Stabil Sekitar 5% Pengangguran Bisa Kita Tekan Di bawah 5% Inflasi Bisa Kita Tekan Di bawah 3% Kemiskinan Bisa Kita Tekan Untuk Pertama Kalinya Dalam Sejarah Di bawah Dua Digit Sekitar 9,3-9,5% Capaian Pembangunan Kita Beragam Infrastruktur Kesejahteraan Dan Lain-lain Memang Pandemi COVID-19 Kemudian Lalu Memporak-porandakan Hasil Pembangunan Tersebut Kemiskinan Kembali Meningkat Pengangguran Meningkat Dan Berbagai Hal-hal Yang Lain Ini Adalah Konteks Nasional Dan Kita Tahu Persis Ada Kesenjangan Yang Masih Perlu Dijembatani Antara Jawa Dan Luar Jawa Antara Daerah Yang Menikmati Kue Pembangunan Lebih Banyak Dibandingkan Yang Belum Selama Lima Tahun Pertama Periode Pemerintahan Bapak Jokowi Sudah Dicoba Untuk Membangun Dengan Lebih Adil Dengan Paradigma Indonesia Sentris Bukan Lagi Jawa Sentris Ini Semua Adalah Konteks Nasional Kita Tahu Bahwa Apa Yang Sudah Kita Bangun Sekian Lama Bisa Berantakan Kalau Tidak Waspada Kalau Kita Tidak Sadar Bahwa Aspek Ketidakpastian Mewarnai Hidup Ini Jadi Itulah Dua Konteks Besar Mengapa Kita Perlu Memahami Fuka Konteks Global Yang Kedua Konteks Nasional Barangkali Kalau Ingin Ditelaah Sedikit Lebih Jauh Dalam Konteks Ini Juga Konteks Teknologi Bahwa Teknologi Digital Teknologi Informasi Saat Ini Sudah Mempengaruhi Cara Kita Hidup Hal Terakhir Mengapa Kita Perlu Memahami Fuka Saya Kira Adalah Apa Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Saat Ini Anda Dan Saya Tengah Hidup Bersama Atau Melawan Pandemi COVID-19 Ini Pandemi Ini Makin Dekat Rasanya Makin Personal Makin Proksimet Saya Kehilangan Beberapa Sahabat Saya Tidak Tahu Dengan Anda Tapi Kita Tahu Wabah Ini Sudah Menelan Banyak Korban Dan Yang Paling Mendasar Makin Menunjukkan Bahwa Hidup Kita Memang Makin Tidak Pasti Jadi Apa Itu Sebenarnya Fuka Militer Di Amerika Serikat Mulai Menggunakan Istilah Ini Di Akhir Tahun 1990 Pasca Perang Dingin Dalam Definisi Mereka Fuka Terkait Dengan Bagaimana Orang Manusia Organisasi Memahami Situasi Atau Kondisi Dimana Mereka Harus Membuat Keputusan Merencanakan Mengelola Risiko Mendesakkan Perubahan Dan Menjawab Persoalan Kalau Saya Kutip Langsung Fuka Relates To How People View The Conditions Under Which They Make Decisions Plan Forward Manage Risks Foster Change And Solve Problems Fuka Ini Mencerminkan Dunia Yang Amat Pesat Cepat Berubah Makin Tidak Stabil Makin Sulit Diduga Arahnya Dan Saya Kira Apa Yang Nanti Kita Sebut Dengan New Normal Adalah Dunia Yang Seperti Itu Apa Dampak Fuka Volatility Atau Keadaan Yang Bergejolak Menciptakan Ketakutan Ketidakberanian Mengambil Risiko Dan Reaksi Yang Sifatnya Back to Basics Sedangkan Uncertainty Ketidakpastian Menciptakan Kelumpuan Melalui Kecenderungan Untuk Menginvestasikan Secara Berlebihan Namun Sebenarnya Sia-sia Upaya Untuk Menganalisis Data Complexity Atau Kompleksitas Menciptakan Keinginan Untuk Mencari Kambing Hitam Atau Solusi Hitam Putih Yang Biasanya Salah Ini Wajar Dalam Keadaan Yang Membingungkan Yang Kompleks Orang Cenderung Untuk Mencari Yang Mudah Saja Siapa Yang Salah Siapa Yang Mengakibatkan Ini Semua Iya Kan Terakhir Ambiguity Atau Kemenduaan Ia Mengakibatkan Kebingungan Keraguan Ketidakpercayaan Dan Menghambat Pengambilan Keputusan Dan Perubahan Nah Kalau Seperti itu Lantas Apa Obat Fuga Itu Obat Fuga Adalah Fuga Itu Sendiri Maksudnya In Volatility Have Vision Dalam Keadaan Yang Bergejolak Harus Punya Visi Jadi Volatility Obatnya Vision Satu Ubah Data Menjadi Informasi Yang Kedua Segera Komunikasikan Visi Mesti Segera Disampaikan Ketiga Pastikan Niat Atau Intensi Itu Dimengerti Dalam Keadaan Yang Bergejolak Orang Sulit Memahami Ini Apa Niatnya Segera Dipastikan Orang Lain Mengerti Itu V You In Uncertainty Have Understanding Jadi Obat dari Uncertainty Adalah Understanding Pemahaman Cari Perspektif Yang Baru Flexible Tengok Kebelakang Sekilas Tapi Tatap Kedepan Itu Obat Menghadapi Uncertainty Bagaimana Menghadapi Complexity In Complexity Have Clarity Dalam Keadaan Yang Kompleks Mesti Ada Kejelasan Karena Itu Perlu Mengembangkan Kemampuan Untuk Berkolaborasi Mengapa Dengan Kolaborasi Perspektif Anda Lebih Luas Anda Lebih Punya Kejelasan Dua Berhenti Mencari Solusi Yang Sifatnya Permanen Tidak Ada Solusi Yang Permanen Yang Ada Solusi Solusi Temporer Yang Mesti Secara Cepat Diambil Ketiga Latihlah Pahlawan Hari Esok Itu Sekarang Kita Perlu Menyiapkan Mereka Mereka Yang akan Menjadi Pahlawan Kita Esok Mulai Sekarang Itu Langkah Untuk Menangani Atau Menghadapi Complexity Terakhir Ambiguity Dalam Keadaan Yang Ambigu Perlu Ada Keluasan In Ambiguity Have Agility Perlu Mendengar Baik-baik Perlu Berpikir Dengan Cara Yang Berbeda Menyiapkan Diri Untuk Melihat Hal-hal Secara Bertahap Hasil Output Itu Juga Akan Muncul Diraih Secara Bertahap Dan Luwes Jadi Untuk Menghadapi Fuka Diperlukan Fuka Untuk Menghadapi Volatility Uncertainty Complexity Dan Ambiguity Diperlukan Vision Diperlukan Understanding Diperlukan Clarity Dan Diperlukan Agility Obat Dari Fuka Adalah Fuka Lantas Kemana Ini Membawa Kita Ada Beberapa Hal Yang Mesti Kita Pikirkan Baik-baik Pertama Nampaknya Kita Mesti Memperjelas Tujuan Apa Yang Mau Kita Raih Kita Perlu Mengambil Waktu Untuk Merumuskan Kembali Apa Yang Sungguh Sungguh Penting Bagi Kita Dan Apa Yang Sebenarnya Pilihan Saja We Need To Really Take The Time To Define What Is Really Important To You And To Me And What Is Optional Tidak Semua Hal Di Muka Bumi Ini Penting Tidak Semua Hal Di Muka Bumi Ini Mesti Dilakukan Ada Yang Opsional Yang Pertama Yang Kedua Kita Mesti Punya Peta Kita Mesti Punya Gambaran Kemana Kita Mau Melangkah Agar Kita Tidak Tersesat Ketika Pergi Ke Sesuatu Arah Kita Pergi Ke Satu Daerah Yang Kita Tidak Tahu Sebelumnya Masa Depan Adalah Daerah Yang Kita Belum Tahu Karena Itu Kita Perlu Punya Peta Seperti Apa Kita Melangkah Di Masa Depan Nanti Ketiga Kita Mesti Berani Be Brave Karena Rahasia Untuk Ada Di Sana Lebih Dulu Dari Yang Lain Adalah Berani Memulai Berani Memulai Lebih Dulu Keempat Kita Nampaknya Mesti Mulai Melatih Diri Untuk Belajar Menjelajah Ke area-area Yang Kita Belum Tahu Sebelumnya Cara Terbaik Untuk Mengatasi Ketakutan Menjelajahi Apa yang Kita Tidak Tahu Sebenarnya Adalah Bertindak Ambil Langkah Pertama Untuk Bertindak Dan Anda Akan Melihat Bahwa Sebenarnya Area Yang Tidak Kita Ketahui Itu Tidak Sebegitu Menakutkannya Kelima Fokus Harga Yang Harus Kita Bayar Dengan Seluruh Kemajuan Ini Adalah Kedangkalan Anda Kita Semua Makin Menheboh Menggunakan Teknologi Menikmati Hidup Dan Kita Lalu Tidak Tahu Apa yang Penting Fokus Kita Mesti Bisa Berfokus Pada Hal-hal Yang Bisa Kita Kendalikan Seringkali Kita sibuk Menanggapi Hal-hal Yang Kita Tidak Bisa Kendalikan Jangan Terobsesi Atas Apa Yang Mungkin Terjadi Tetapi Fokus Pada Hal Yang Bisa Anda Lakukan Anda Kendalikan Langkah Selanjutnya Terbukalah Dengan Kejutan 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 itu Terjadi Kapan Saja Kejutan Itu Terjadi Dimana Saja Sebenarnya Bersiap Bersikap Positif Dan Kalau Anda Siap Dan Bersikap Positif Anda Akan Melihat Bahwa Banyak Hal Yang Anda Alami Itu Akan Terjadi Bahkan Anda Akan Mengalami Hal-hal Yang Selama Ini Mungkin Belum Pernah Anda Mimpikan Dan Terakhir Terimalah Risiko Risiko Memang Ada Di Sana Untuk Diambil Untuk Diterima Biasanya Sesuatu Yang Makin Besar Risikonya Juga Makin Besar Hal Yang Anda Dapatkan Namun Penting Untuk Berpikir Lebih Mendalang Bahwa Dengan Menerima Risiko Ini Sebenarnya Anda Meminimalisir Dan Menerima Apa Yang Anda Tidak Bisa Hilangkan Dari Hidup Akhirnya Saudara-saudara Sekalian Di saat ini Kita Hidup Dalam Situasi Yang Menuntut Kita Untuk Berbela Rasa Dengan Sesama Satu Hal penting Menghidupi Vuka Sudah Disampaikan Tadi Adalah Kemampuan Untuk Berkolaborasi Di luar Kolaborasi Yang Lebih Mendasar Sebenarnya Karena Kita Semua Punya Atau Menghidupi Atau Menghadapi Ketimpangan Risiko Dalam Satu Tajuknya Wall Street Journal Tahun lalu Menulis We are not In the same boat We are In the same storm Stormnya Apa COVID-19 Ia Sebenarnya Kita Tidak Ada Pada Praw Yang Sama Tapi Bukankah Kita Sama-sama Di Indonesia Itu Benar Tetapi Bukankah Juga Ada Yang Punya Rumah Dengan Lebih Dari Tiga Kamar Sehingga Kalau Perlu Isolasi Mandiri Lebih Mudah Dan Banyak Juga Saudara-saudara Kita Yang Tinggal Di RSSSS Itu Rumah Sangat Sederhana Sehingga Untuk Selonjur Susah Sekali Yang Tidak Mungkin Isolasi Mandiri Dilakukan Kalau Ada Satu Keluarga Yang Tertular Ada Yang Punya Kemewaan Untuk Bisa Tetap Bekerja Dari Rumah Tapi Ada Banyak Saudara Kita Yang Terpaksa Harus Keluar Rumah Untuk Bekerja Jadi Saya Kira Benar Apa Yang Ditulis Oleh Wall Street We Are Not In The Same Boat Kita Tidak Ada Dalam Perahu Yang Sama Tapi Kita Menghadapi Badai Yang Sama Dunia Yang Dikarakteristikan Dengan Fuka Tadi Yang Bergejolak Yang Tidak Pasti Yang Kompleks Yang Penuh Dengan Kemenduaan Ini Saudara Saudara Dalam Keadaan Seperti Ini Tidak Ada Jalan Lain Kecuali Membangun Rasa Senasib Sepenanggungan Sebagai Sesama Warga Negara Republik Indonesia Ini Bahkan Lebih Luas Lagi Sebagai Sesama Warga Dunia Dunia Atau Hidup Yang Diwarnai Dengan Fuka Ini Adalah Keniscayaan Tetapi Bagaimana Kita Menghidupinya Adalah Pilihan Terima Kasih Sudah Menyaksikan Video Ini Semoga Kita Bisa Menemukan Makna Dan Pemahaman Yang Lebih Dalam Bersama Nalar Bersama Sanjum Bersama Dari 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 Terima kasih.